Intro Halo Cindy Tolong kamu reschedule lagi meeting saya dengan PT Marlin Ya? Saya ngajari ke kantor hari ini Karena ada urusan mendadak Ya? Makasih Risky Risky Wah Kewit telur Wah Makasih ya Nia Ayam Enak banget nih Bahkan Sampai jam sekolah selesai Si Misal itu Gak nongol di sekolah Untung aja Mas Roy barusan pulang Kalau engga Pasti udah ketemu El sekarang Algino? Halo Algino? Maaf Om Saya cuma mau kasih tau Kalau papa saya sudah menyewa pengacara Untuk membawa kasus pemukulan saya ke polisi Jadi secepatnya Rifky akan dijemput sama polisi Itu karena Rifky sama sekali gak ada etikat baik Untuk memenuhi permintaan papa Untuk minta maaf kepada saya secara terbuka Tapi Aldino tolong bilang sama papa kamu Yuuu Sprada Hei bro Hola Halo 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 Aldino Halo Keputus lagi Aku harus bicara sama Pak Rudy Untuk minta waktu lagi buat Rifky Jangan sampe Rifky masuk penjara Kalian kok gak ngambarin kalo mau dateng? Ya kita bertiga mau ngasih surprise ke lu Iya kali bilang-bilang Eh Lu kenapa matiin teleponnya? Kayaknya lagi serius banget Lu bisa telepon sama siapa? Semoga mereka gak ada yang denger Pembicaraan gua sama papanya Rifky di telepon Enggak-enggak penting Gua cuma kaget aja Bro apa kabar? Udah sehat lu? Apa kabar kalian? Baiklah Kalo gua liatin muka kalian nih ya Kayaknya pada lapar deh Hai Itu tujuannya itu Isi bensin Yaudah yuk Anggapnya rumah sendiri Bi Siap ke makanan ya Siap den Bi Bi Yang enak ya? Apa yang banyak Bi Yang banyak ya? Eh Sekarang apa kabar? Nomor yang anda tuju tidak dapat menerima panggilan sana Kok gak bisa ya? Jangan-jangan Pak Rudy yang marah sengaja ngeblok nomor aku Atau aku telepon ke kantornya aja ya Tolong sambungkan saya ke ruangannya Pak Rudy dari Roy Kenapa? Pak Rudy gak di ruangan? Ya ya Makasih ya Halo Cindy Tolong kamu reschedule lagi meeting saya dengan PT Marlin ya? Saya gak jadi ke kantor hari ini Karena ada urusan mendadak Ya? Makasih Ya Rifki Rifki Wah Kewit lor Wah Makasih ya Biya Ayam Enak banget nih Hmm Bahkan Sampai jam sekolah selesai Si Michelle itu Gak nongol di sekolah Shhh Gua yakin sih Si Rifki itu nyari kesempatan sama Michelle Gua sih takutnya Michelle itu kebawa-bawa pengaruh buruknya Rifki Eh Bener tuh? Bener Udah Kalian gak usah khawatir Gua percaya Michelle itu cewen pintar Dia gak akan segampang itu Terpengaruh sama Rifki Yaudah Abis ini kita ke tongkrongan ya Lah Emang lu udah sembuh? Sebenernya badan gua masih gak fit Cuman gua bosen banget dirumah Ayo Ayo Gua akan minta Rara Ajak Michelle Ketempat tongkrongan anak IPA Karena kalo gua sendiri yang ngajakin Michelle Pasti Michelle gak akan mau Terima kasih Oke sebentar Sebentar Tunggu sebentar Ada hal penting yang mau papa bicarakan sama kamu Papa mau ngomongin apa lagi? Papa mau tetap minta Rifki untuk minta maaf sama Aldino Rifki gak mau pa Dan Rifki minta sama papa ya Papa stop untuk ngelibatin temen-temennya Rifki setiap Rifki punya masalah Terutama Michelle Papa ini mau bikin Rifki malu di depan temen-temennya Rifki Papa gak bermaksud membuat kamu malu di depan temen-temen kamu Yaudah kalo begitu stop ngomong sama mereka Papa mohon Ki Kamu bisa mengerti Ini tuh masalah serius Ki Tadi papa baru dapet kabar Kalo papanya Aldino sudah sewa lawyer Untuk membawa masalah ini ke jalur hukum Oh ya gak apa-apa Lebih baik kasus ini dibawa ke jalur hukum Daripada Rifki harus kehilangan harga diri Lagi pula Rifki juga gak salah kok Yakin Rifki Ki Kamu harus inget Papanya Aldino itu berpengaruh Kamu bisa masuk penjara Dan ini berpengaruh buruk pada masa depan kamu Nah Demi kebaikan kamu sendiri Lebih baik Kamu turuti permintaan papanya Aldino Eh? Papa mohon Mak Eh? Papa mohon Oke? Rifki turutin kemauan papa Tapi ada satu syarat Apa syarat? Papa harus bisa bikin mama hidup lagi Karena satu-satunya yang terbaik dihidupnya Rifki Itu cuma kehadirannya mama pa Ki Rifki Haa 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 Papa tahu Kamu masih gak bisa terima atas kepergian mama kamu Rifki Kamu masih menyalahkan papa Ikhlasin mama kamu ya Ki Biar mama kamu bisa tenang disana Rifki bisa ikhlasin mama pa Tapi Rifki gak terima sama apa yang udah papa lakuin ke mama Kalo aja papa gak pake uang tabungannya mama Buat bayar utang-utangnya papa Mama masih bisa ketolong pa Mama masih bisa sembuh Mereka 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 Bapak minta maaf Permintaan maaf Bapak Gak bisa bikin Mama hidup lagi kan? Kalo saja masalah tuduhan penggelapan uang yang tidak pernah Papa lakukan itu tidak pernah ada Kalo saja Papa bisa mendapatkan bukti bahwa Papa gak bersalah waktu itu Sehingga Papa gak perlu minta bantuan Mama kamu untuk menyelamatkan kasus ini Mungkin Mama kamu masih bisa diselamatkan Dan hubungan Papa sama kamu gak perlu jadi dingin seperti ini Mas Ini buku tabunganku Jumlahnya pasti cukup untuk selesaikan kasus penggelapan yang kamu hadapi mas Aku gak sanggup kalo harus melihat kamu masuk penjara mas Aku gak bisa pakai uang ini Kamu lebih membutuhkan untuk biaya kemo dan operasi kanker kamu Dan lagi aku gak mau kehilangan kamu Aku masih bisa bertahan mas Kamu harus pikirkan Rifki mas Kalo sampai kamu masuk penjara Dia akan kehilangan sosok seorang ayah Terima kasih Terima kasih.